selamat menikmati 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 Sekarang Johar juga kerap ditanam sebagai pohon penuduh di tepi jalan dan pohon hias di taman-taman Bahkan juga untuk melakukan rehabilitasi hutan di pertambangan Kayu Johar termasuk ke dalam kayu keras dan cukup berat Berat jenisnya antara 0,6 sampai 1,01 pada kadar air 15% Gubalnya berwarna keputihan jelas terbedakan dari kayu terasnya yang coklat gelap hingga kehitaman Kayu terasnya sangat awet ya, kelas awetnya satu Sedangkan Gubalnya lekas rusak karena suka dimakan serangga Kayu Johar juga tergolong kuat masuk ke kelas kuat satu atau dua Sehingga disukai dalam pembuatan jembatan dan tiang bangunan Warna dan motifnya yang indah menjadikan kayu ini digemari dalam pembuatan mebel dan panel dekoratif Sayangnya kayu Johar tergolong sukar dikerjakan karena kerasnya Johar juga menghasilkan kayu bakar yang baik meskipun banyak mengeluarkan asap Nilai kalorinya sebesar 4.500 sampai 4.600 kilokalori per kilogram Sehingga kayu ini juga baik dijadikan arang Daun-daun Johar bunga dan polongnya yang muda dapat dijadikan pakan ternak ruminansia Namun kandungan alkaloida di dalamnya terbukti toksit beracun bagi non-ruminansia seperti babi dan unggas Akan tetapi setelah melalui perebusan dan penggantian airnya beberapa kali Daun-daun Johar yang muda dan bunganya dapat dimanfaatkan sebagai sayuran dalam masakan lokal di Thailand dan Sri Lanka Johar juga menghasilkan zat penyamat dari pepagan, daun dan buahnya Simplicia yang digunakan untuk obat berupa daun, kulit akar dan biji Akarnya digunakan untuk mengobati cacingan dan sawan pada anak-anak Kayu terasnya berkasiat sebagai pencahar Dan rebusannya digunakan untuk mengobati kudis di Kamboja Sementara di Jawa Tengah, teh Johar yang dihasilkan dari rebusan daunnya dibakai sebagai obat malaria Daun-daun dan bagian tumbuhan lainnya dari Johar mengandung senyawa-senyawa kimia Seperti antrakinona, antrona, flavona, serta aneka triterpenoida dan alkaloida Termasuk pula kasiadimina Kulit akar mengandung lupeol, betalin, dan diatrokinon Bikisinya mengandung lemak dan sitoseterin Banyak sekali penelitian-penelitian ya Dari Salim Hanggara tahun 1991 Dari UGM Ini juga sudah melakukan penelitian Air rebusan daun Johar pada tikus putih jantan ya Penelitian tersebut ternyata rebusan daun Johar Dengan dosis 2, 5, dan 10 gram per kilogram berat badan Mampu menurunkan LDDK luas daerah di bawah kurva Kadar glukosa darah terhadap kontrol negatif ya Ada juga penelitian C. Yudi Setiandarta tahun 1993 dari UI Ini tentang pengaruh hipotoprotektif infus daun Johar pada tikus putih yang diberikan karbon tetraklorida Penelitiannya tersebut ternyata infus daun Johar mempunyai pengaruh hipotoprotektif Daun Johar mengandung senyawa yang dapat menghampat peningkatan aktivitas GPT plasma dan kerusakan jaringan hati akibat CC14 Ada juga penelitian dari A. An. Risma Uli N. tahun 1994 dari UI juga Terkait dengan pengaruh antimikroba dari infus daun Johar terhadap beberapa bakteri dan jamur penyebab penyakit kulit Penelitiannya tersebut menyimpulkan ternyata infus daun Johar mempunyai pengaruh antibakteri terhadap Stapelococcus aerus, Psydomonas aeroginosa, dan Proteus vulgaris Tetapi tidak menunjukkan aktivitas anti jamur terhadap Candida alpicans, Tricopitone, Metagropitis, dan Microsporum canis Inilah sahabat kebun berkah terkait dengan kegunaan Johar Sahabat kebun berkah, Johar dapat tumbuh baik pada berbagai kondisi tempat Akan tetapi paling sosok pada dataran rendah tropik dengan iklim muson Dengan curah hujan antara 500 sampai 2.800 mm per tahun Dan optimumnya di angka 1.000 mm per tahun Dan temperatur yang berisar antara 20 sampai 31 derajat Celcius Johar menyukai tanah-tanah yang dalam, sarang, dan subur dengan pH antara 5,5 sampai 7,5 Tanaman ini tidak tahan dingin dan pembukuan Tidak bagus tumbuhnya di atas elevasi 1.300 meter di atas permukuan laut Perbanyakan Johar terutama dilakukan dengan biji Biji bisa langsung ditaburkan di lapangan Biji-biji segar tidak merlukan perlakuan pendahuluan Namun merendamnya dalam air dingin selama 12 jam akan mempercepat perkecambahan Cara lain ialah dengan menyemekannya lebih dahulu Dan baru memindahkan anaknya ke lapangan setelah berumur 12 sampai 14 minggu Atau tingginya 25 sampai 30 cm Cara kedua ini meningkatkan peluang keberhasilan tumbuh anakan Terutama dalam menghadapi persaingan dengan gulma Sahabat kebun peka untuk kepraktisan pengangkutannya Anakan dapat ditanan dalam bentuk stam Dengan batang yang dipangkas hingga tersisa 10 cm Dan akar sepanjang 30 cm Maksimal dematur batang adalah 1 cm Inilah sahabat kebun peka tentang tanaman Johar Ternyata tanaman yang juga memiliki manfaat yang luar biasa ya Dan kayunya juga kayu memiliki kelas kayu awet ya Kelas awet 1, kelas kuat 1 dan 2 Serta memiliki senyawa-senyawa yang berguna bagi tubuh kita ya Terima kasih sahabat kebun peka Setelah terus menyaksikan channel Junediyono Kebun Berkah Channel yang menginformasikan terkait pertanian kehutanan Perkebunan, wisata alam, sukarbot Kegiatan dan produk-produk para petani kebun berkah Terima kasih dan mohon berkenan untuk subscribe dan share ke kawan-kawan yang lain Akhir kata, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!